assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di anggunisan channel bersama saya dan kali ini kita kembali lagi ke konten bincang buku kebetulan untuk hari ini bincang buku saya sendiri yang akan menyampaikannya dan buku yang akan saya bincang kali ini adalah buku berjudul ikatan ganda karya Chris Bochalian yang diterjemahkan ini novel terjemahan yang diterjemahkan dari judul aslinya The Double Bind oke soalnya sebenarnya saya juga tidak begitu tertarik untuk membaca dan menuntaskan buku ini pada saat saya membaca sampul belakang itu saya sampul belakang ini saya bacakan ke teman-teman ya Hai Laurel Esterbrook diserang secara brutal pada suatu senjam musim gugur ketika sedang bersepeda di jalan-jalan pedesaan sepi di Perman peristiwa ini menjadi katalis bagi perjalanan hidupnya Laurel menjadi terobsesi pada seorang pria Tunawisma yang pernah menjadi penghuni panti tempat ia bekerja pria ini menyimpan sekotak foto lama yang mungkin menjadi kunci menuju masa lalu Laurel dan Laurel berniat menyelidikinya nah nah yang ada di pikiran saya pada saat itu ketika membaca tulisan yang ada di sampul belakang ini ya saya pikir Oh mungkin buku ini seperti buku detektif buku-buku detektif pada umumnya yang mengungkapkan Hai apa kejadian kriminal yang terjadi pada si tokoh utama ini Hai saya pikir Oh mungkin akan akan alurnya akan seperti cerita-cerita detektif itu Hai tapi ketika saya memutuskan untuk membacanya pada saat saya memutuskan untuk membacanya Hai saya kaget sendiri Oh ternyata ini lain yang coba diangkat itu adalah permasalahan yang lain Hai pada saat saya membaca Hai sebelum masuk bab satu Hai saya menemukan ini Hai ada-ada catatan medis ada catatan medis dari seorang pasien disitu Hai dan disitu catatannya tertulis pasien masih terobsesi pada foto-foto lama membicarakannya terus-menerus ingin tahu dimana kami menimpannya berencana menyerangkan pameran suatu saat nanti pameran spektakuler Hai kemudian ada catatan untuk pemberian dosis obat yang akan diberikan pada pasien ini nah ini kemudian saya Hai emm jadi penasaran kenapa ada catatan-catatan medis semacam itu dari Hai muku ini dari novel ini ada di samping belakangnya ini kek seperti cerita detektif yang ingin mengungkapkan satu kasus nah Hai membel ini sebenarnya bercerita tentang laurel si tokoh utama yang ter-tergila-gila ya atau apa Hai dia terobsesi untuk mengungkap identitas atau menelusuri jejak kehidupan seorang Bobi seorang fotografer Hai yang ya seorang Tunawis pria Tunawisma yang sudah tua yang yang pada saat laurel menelusuri jejak kehidupannya itu sudah meninggal jadi laurel sangat terobsesi karena melihat foto-foto yang dimiliki oleh pria ini pria tua ini dia melihat dari foto-foto itu ada foto yang menunjukkan bahwa foto itu diambil pada saat Hai apa pada saat pada saat peristiwa tragis yang dialaminya itu terjadi Hai jadi mungkin dia berpikir mungkin saja si Bobi yang yang pernah tinggal di tempat penampungan untuk Penawisna itu mungkin saja si Bobi ini Hai ada hubungannya dengan orang-orang yang melakukan penyerangan terhadap dia ya jadi Laura ini Hai mendapatkan penyerangan pada saat dia bersepeda tetapi kasusnya sesungguhnya kasusnya sudah sudah selesai sudah sudah Hai melewati proses pengadilan dan Hai pelakunya itu sudah di penjara tetapi foto-foto itu mungkin menurut laurel akan mengungkapkan sesuatu yang lain dari kejadian itu itu menurut dia sehingga dia sangat ingin ingin tahu si Bobi ini siapa apa yang dilakukan pada saat itu mengapa dia sampai punya foto foto-foto tempat dimana kejadian itu kejadian penyerangan itu terjadi Hai dan pun kemungkinan foto itu diambil pada saat hari kejadian itu terjadi sehingga dia terobsesi untuk mengungkapkan itu itu sehingga dia mulai menelusuri jejak kehidupan si Bobi Hai dia 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 mungkin dia dia berpikir mungkin si Bobi punya hubungan dengan dua orang yang menyerangnya atau mungkin salah satunya atau mungkin Bobi hanya kebetulan mengambil gambar pada saat itu atau tahu Bobi tahu permasalahan yang di apa penyerangan yang terjadi pada dirinya itu gitu jadi dia penasaran ingin tahu tetapi untuk mengungkapkan itu dia melalui banyak sekali rintangan dia ya Hai harus berhadapan dengan Hai apa Hai keluarga si Bobi ya yang Hai yang tidak ingin foto-foto foto-foto yang disimpan oleh Bobi itu Hai terpublikasi dan karena dalam dalam kehidupan kehidupan keluarga si Bob ini si Bobi Hai amm ada permasalahan Hai eh internal keluarga Oke jadi Hai sang kakak Hai yang Hai kakak dari si Bobi ini ingin menjaga nama baik Hai ingin menjaga nama baik dari keluarga sehingga dia tidak ingin foto-foto atau Hai emm identitas dari Bobi ini terungkap nah sementara Laurel eh memaksakan diri untuk mengungkapkan itu dan Laurel juga harus berhadapan dengan keanggapan dari teman-temannya yang menganggap bahwa dia sudah terlalu berlebihan sudah terlalu berlebihan untuk mengejar dan apa mencari tahu tentang si Bobi ini jadi mereka menyebut Laurel ini terlalu terobsesi terobsesi dengan hobi barunya ini yaitu mengulik-ngulik foto-foto lama dari si Bobi sampai harus menelusuri kehidupan pribadi sih Bobi ini yang sudah meninggal Hai nah kalau dilihat dari matpermasalahan itu kita pasti berpikirnya Oh memang itu cerita untuk mengungkapkan peristiwa itu kan nah tetapi untuk untuk mengungkapkan peristiwa kriminal itu tetapi catatan-catatan medis itu itu membuat saya penasaran nah Hai itu catatan medis pasien atas nama siapa Hai yang 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 diungkapkan disini sebenarnya Bobby Bobby Crocker itu yang pem yang 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 fotografer itu si pria tunawisma itu juga mengidap eh skizofrenia apa mungkin itu catatan medis si Bobi atau mungkin catatan medis siapa karena disini teruskan peristiannya dengan angka ini penasaran sehingga harus dibaca sampai sampai selesai sampai halaman terakhir untuk bisa menemukan Hai eh catatan-catatan medis itu dalam medis siapa itu dan cerita-cerita yang terjadi dalam perjalanan laurel untuk mengungkapkan eh apa ya fakta dibalik foto-foto itu apakah semuanya itu benar atau sebagiannya hanya apa halusinasi atau ya eh khayalan atau apa dari seorang laurel jadi sebenarnya ini buku ini mengangkat tentang permasalahan kesehatan mental bagaimana seseorang yang mengalami satu peristiwa traumatis dalam hidupnya itu akan eh apa ya berusaha sekuat tenaga terlihat baik-baik saja di depan orang lain padahal sesungguhnya dia sedang mengalami satu suatu tekanan batin karena membawa eh trauma yang dialami itu gitu jadi orang lihatnya oh dia baik-baik saja tidak sakit tidak apa-tidak apa tetapi sebenarnya dari dalam dirinya itu dia punya satu beban yang sangat berat karena dia harus meneruskan hidup dengan membawa trauma yang dialami nah seperti apa yang dialami oleh laurel laurel mencoba menjalani kehidupan yang baik-baik saja terlihat baik-baik saja dengan membawa ehm rasa trauma panas peristiwa yang sangat tragis yang dialaminya itu peristiwa penyerangan gitu sampai dia harus ehm apa ini ehm mencari tahu tentang apa yang terjadi pada saat dia diserang pada saat penyerangan itu gitu jadi dari buku ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dari dari buku ini ya dari The Double Bind itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa kesehatan mental itu sangat penting sebenarnya ya dalam menjalani kehidupan ini gitu tapi mungkin sebagian besar orang berpikir bahwa ehm apa permasalahan itu tidak begitu penting untuk di untuk diperhatikan gitu padahal sebenarnya ehm tekanan-tekanan yang terjadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri seseorang itu akan membuat ehm kehidupannya ke depan akan berpengaruh pada kehidupan dia ke depan setelah peristiwa yang yang membuat dia trauma itu terjadi gitu jadi kehidupan dia berikutnya itu akan akan terpengaruh dari trauma itu gitu jadi sesungguhnya kesehatan mental itu sangat penting dan teman-teman bisa mendapatkan gambaran atau pelajaran itu dari buku ini yang mengangkat yang memberikan gambaran sangat jelas itu bagaimana orang yang mengalami itu ehm permasalahan kesehatan mental itu gitu jadi ada ada berapa banyak macamnya ya penyakitnya ada ada skizofrenia ada bipolar dan lain-lain itu nah disini benar-benar dijelaskan ehm digamparkan dengan dengan baik bagaimana orang yang mengalami orang yang mempunyai bipolar itu ehm ketika dia ketika dia ada di fase maniak nah itu akan akan ternyata saya juga baru tahu itu akan akan jadi sangat parah sekali gitu sampai tidak tidur sampai sangat eh bersemangat lu gebu-gebu sampai eh tidak lagi memperhatikan eh kesehatan secara fisik gitu oke itu adalah eh apa yang ada di dalam buku ini jadi buku ini tebalnya 471 472 halaman ya jadi boleh kalau teman-teman penasaran ya boleh silahkan langsung dicari dan dibaca ikatan ganda Chris Bohjalian ini boleh langsung-langsung langsung teman-teman cari dan beli tapi kalau belinya yang asli ya jangan yang bajakan jadi silahkan ini novel terjemahan oh iya teman-teman sampai disini dulu ya bincang-bincang kita tentang buku ini tentang novel ini kalau misalnya teman-teman merasa ada yang kurang berkenan dari penjelasan saya tadi dari dari bincang buku saya tadi atau teman-teman merasa ada yang salah ada yang kurang atau ada apa kritik dan sarannya boleh langsung di kolom komentar nah kalau teman-teman misalnya ada request atau permintaan buku apa yang yang mau dibincang di channel ini yang mungkin nanti akan dibincang oleh Bang Ipul dibincang oleh saya atau dibincang oleh Bang Ipul nanti teman-teman bisa centumkan di kolom komentar mau buku apa judulnya apa dan penulisnya siapa kalau masih bisa kami jangkau nanti akan kami cari bukunya kami baca dan akan langsung kami bincang di channel ini oke sampai disini dulu video saya kali ini mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan saya ucapkan selamat membaca salam literasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati